Halo Fania Putri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ya sekarang kesibukannya apa sih Fania? Aku tuh kan award di GKS tahun 2020 nih Kak. Nah aku mendaftar GKS itu melalui University Track Associate Degree. Jadi sekarang itu kesibukan aku pasti kuliah sih. Karena kan masih masa kuliah nih belum liburan gitu Kak. Ya jadi masih kuliah terus ya, lancar ya kuliahnya. Benar-benar. Kalau kamu offline atau ya apa namanya, kayak online aja gitu, kayak yang sama di Indonesia gitu? Jadi kalau kampus aku itu di awal September full online. Tapi di Oktober itu dia bergilir gitu, kayak seminggu online, seminggu offline. Nah karena di bulan November di Korea itu ada program baru yaitu Living With Corona. Jadi semuanya tuh kita tuh menjalan kehidupan secara normal. Gak ada level-levelnya lagi. Nah di November full offline gitu. Jadi seminggu tuh pasti full offline, banyaknya offline. Nah tapi tiba-tiba di minggu ini, di minggu kemarin, Corona di Korea tuh naik lagi. Yang dimana ya sekolah juga terpaksa harus di offline-kan lagi. Oh iya jadi ada offline, ada online lagi, offline lagi gitu ya. Tapi kayaknya lebih banyak di online-nya ya kalau misalnya untuk bulan ini sendiri ya? Offline-nya sih. Jadi kan kalau major aku tuh mekatronik ya, Kak. Aku tuh major engineering yang memang butuh praktek. Jadi bukan jurusan sih, kayak pelajaran-pelajaran yang mengharuskan praktek itu diusahakan praktek. Tapi kalau yang teori ya di online-kan gitu, Kak. Tapi gimana sejauh ini kuliahnya lancar gak, Fania? Kalau ibaratnya kan kuliah di Korea itu, aku pakai bahasa Korea ya, Kak ya. Kalau di Indonesia, pakai bahasa Indonesia tentunya gitu. Nah, kendala aku sampai sekarang sih dalam bahasa. Benar, dalam bahasa. Karena aku sendiri kan punya teman orang Korea ya. Nah, dia bilang buat orang Korea sendiri banyak banget nih kosa kata baru yang dipakai di jurusan gitu. Apalagi untuk aku gitu yang dari bukan orang Korea, pasti susah. Nah, jadi sebenarnya kendala aku sampai sekarang sih dalam bahasa sih. Mungkin kalau dalam pelajaran tersebut, kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, itu bakalan lebih mudah dipahaminnya. Tapi karena dalam bahasa Korea, jadi H double. Harus ditranslate juga, harus memahami materinya juga, kayak gitu. Oh, iya. Jadi memang kamu harus paham bahasanya dulu. Apalagi mungkin kalau bahasanya penyampaian dari dosennya sendiri kan ada kosa kata baru, nah itu masih yang agak nyangkut gitu ya maksudnya. Iya, benar. Maksudnya ini apa, jadi memang kendalanya di bahasanya aja. Tapi kalau untuk suma mata kuliah, mungkin udah biasa kali ya. Karena kan bisa di-maksudnya juga sama Fania gitu ya. Benar, benar. Memang adaptasinya berapa lama sih dari Fania tuh bisa memulai berbahasa Korea? Aku kan datang di Korea itu, kalau nggak salah di akhir tahun, di akhir Februari tahun 2020. Jadi aku tuh hampir dua tahun di sini ya kayak. Nah, satu tahun belajar bahasa Korea dulu. Tapi bahasa Koreanya tuh yang diajarin tuh yang daily conversation aja. Yang memang dibutuhkan pada saat kita berkomunikasi sama orang lain gitu. Jadi bukan yang tentang jurusan gitu. Karena kan banyak nih kosa kata-kosa kata yang memang dipakai jurusan masing-masing. Tapi pada saat sekolah bahasa itu kita nggak fokus ke jurusan yang kita pilih gitu. Jadi lebih ke bahasa Korea yang secara general. Kalau aku sendiri, sebelum datang ke Korea, aku belum bisa bahasa Korea sama sekali. Jadi pada saat datang pun, aku baca aja masih terbata-bata kayak, aduh ini apa, benar-benar buta. Buta banget gitu waktu pas pertama kali datang. Ditambah, Corona itu lagi tinggi-tingginya banget di Korea pada saat itu. Jadi, butuh adaptasi lama sih. Kenal bahasa Korea. Terus akhirnya ada inter sama bahasa Korea. Itu butuh waktu berbulan-bulan buat aku pribadi. Wah, berarti memang adaptasinya lumayan ya. Iya, benar. Terus kamu ke Korea nih, yang adaptasinya, yang bahasanya udah beda banget. Apalagi di Korea itu memang maksudnya nggak hanya satu. Kalau kita kan paling bahasa Indonesia ya, sudah bahasa Indonesia gitu ya. Lalu di sana dialeknya bisa berbeda-beda ya. Iya, benar. Apalagi kan sekarang udah kecampur-campur nih sama drama-drama Korea. Jadi, kayaknya tuh juga dialek-dialek baru tuh banyak ya. Iya, benar-benar. Mungkin itu yang masih buat bingung tuh. Iya kan. Benar banget.